Dace gak sih ini gini? Gini gak sih? Dace nya nanti Disini gitu Ah ini langsung aja? Oke pak, lagi kebap Discoot Coba guys, bisa gak discoot Wah Tapi Kloot Kloot 1-1, eh Kloot Harith Lucu banget lagi, sisa sendirian Itu untung QF-nya banyak loh Makanya, mas Adi juga tadi kayak udah pasra juga sebenernya Masalahnya lu liat ya, lu mau gebukin PES pake Monumen Nasional gimana coba Gede banget, susah Nah ini Perkara Nah ini kayaknya udah mulai back to roll aja gak sih Ini buat Rebellion Tapi kalo menurut gua, ini team E1 rollnya udah yang terbaik sih kayak tadi Anjing parah su Anjing guys Langsung juga gini Gue bukan morning person lagi, sorry deh Ntar gue nonton 1 Besok pun nonton lah Ya besok gak live tadi ya nih Ini pekel, pekel Kompe lagi, kompe lagi Harith band juga terakhir harusnya Eh tapi beda loh ini Bandnya Link tiba-tiba Ya guys Cuma fun match, bisa juga Nanti makin tambah Iya bisa Ya enak gua gitu aja sih, nanti gua masuk ke DC Sabar Wah disini aja ya, DC di bawah lebih enak Nanti lebih enak di crop gitu loh Oke Coba yang lu masuk ke DC Biasanya gini kan Kedua Ya gini guys Mau crop sama gini lah Nah nanti gua dateng Wike play Oke bener gua jalan dulu pas Lagi daftar DC gue Ngevlog Iya terakhir Itu pun kayak gak tau apa juga yang terjadi dia karena wreck Yang lagi baywan Dia jadi korban tak bersalah doang Oke see you guys bantul lagi ya Passport Chow sih Masih Chow ya Chow dan Mungkin ambil ke gini nya lagi juga gak masalah Iya gini nya oke banget loh Tapi vibesnya positif sekali ya Saya liat nih abang-abang ini Selenanya Ih San gua Selenya Selenya luminer Iya ini Request dong bang Selenya luminer bang Nah itu lagi itu Buset gif mati lu lu Iya Wah ini Nah ini lagi discuss nih ya Loh kenapa-kenapa di omnya di teman One lu Iya Aneh juga Tapi kalo matil gif Ini sepaket loh Biar gak ada yang bisa counter gif nya juga kan Jadi sekarang lebih ke Mana dulu nih Mau ambil Atau jangka langsung Pilih Chow 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 Khalid Khalid Chow nya Gak usah bodoh bodoh juga gak apa-apa Chow Karena udah mati gue mikir kan Dan Joy Wah ini Kan bisa Chow EXP Bisa sih Ini udah kompe banget tuh Rebellion Ambil Chow Hilda di awal nih Dan ini kayaknya udah mulai back to role sih Kata gue GZ sih Biarin Joy Iya biar 20 juta nya buat Tim M1 kan Kan bagi dua dirilangnya Gak bisa Confuse lagi Ini dia Tapi seenggaknya sekarang ada Matilda Nah ini Koyor lagi setup-setup emblem nih ya Iya dia akan di backup Di backup Ya gini Wan Matilda sekarang emblemnya apa Wan Ya jangan nanya Wan dikasih lethal ignition nih sumpah lah Jangan percaya sumpah Ditipu nih sama Wan mentah-mentah Nah ini tanyanya Ishan Boleh lah tanya Ishan boleh Tanya Masa hati lah Gak ini nanya koceng lagi aktif lah Ya apapun emblem yang penting gak betul lah Iya 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 Nathan band tapi Wan juga ditutup Kimi kayaknya gak masalah Ul kalau ada Joy Iya makanya itu bakal jadi makanan terus-terusan aja nih Kimi dibiarkan Karena magic damage nya jadi kebanyakan juga gak sih Ini 3 DPS gitu loh misalkan Iya sih Tapi tetep band Soalnya power Ul Iya sih Power pick kan Oke Tidak lagi kasusnya Berarti hero-heronya Gustian udah di band ya Abis Abis nih ya Kayak Claude, Kimi, Wan Wan, Harit Iya iya ini kalau ada alpha apa jangan-jangan Hair O'Brien lagi nih Bisa jadi Alfanya Nah ini mau ambil apa goldnya Bruno gak sih ini udah tahan tunjukin aja Oh iya bener sorry Di respect tadi dia Most job most job kari kari Iritel Matrix aja gak sih Iritel boleh Iritel Gue suka Iritel sih Nah ini udah power nih hero kemenangan mereka Ini grand final nih tadi Hero nya nih Kalau bukan Bruno berarti Iritel Mungkin Oh kari Iritel sih gue lebih suka buat Ngehindarin ini loh si Yves ini Yang dari jauh ya Iya Matrix juga oke loh Matrix atau kabur-kaburan aja udah kalau ditabrak kan Pisik lah intinya ya Wow Granger Oke Nah ini Gue ya Gue ya Maritode nya gue ya Nah ini tuker Nah ayo 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 Last pick Last pick Last pick nih Gotland nya apa Ini Mia 20 juta ini Mia Mia 20 juta Baiklah Mia nya donkki lagi Kan gue udah bilang Danki tuh Gotland sebenernya UL Wah Ini kembali rack ke Romer Tukeran Wah Iya gak sih tukerannya rack sama Danki aja Sisanya tetap Ini Mia ya Mia ya Mia ya Mia oke Ilang nih ya nanti ya dari pandangan ya Kata gue sih hati-hati ya Mia tuh hero kemenangan dia Karena damage nya gak di expect rata aja semuanya UL Oke 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 Ada pergantian role lagi harusnya Kalau seandainya memang Di rebellion ada pertukaran lagi Gue pegang M1 sih Pegang M1 gue yang penting Mia nya dan Ki Tapi draft nya sangat-sangat grand final banget Parah Oke Kalau M1 draft nya Tabrak aja lah Gak takut apapun Kita tabrak aja di depan yang punya stiker tabrak aja lah Benar Benar Oke Dan bener aja Mia nya untuk Danki Mas Eh bentar Iya Rek tukeran sama Danki doang Bentar Sisanya sama Ini enggak kan Enggak Enggak Harusnya Alpha Harusnya enggak ya Oke Sama-sama Tapi kita bakal tes semangatnya dulu ya Dan apa berbanding mana suaranya Masih semangat ya Mengawal Mengawal siapa yang akan menjadi pemenang nih Karena final boost kita ada di match point Min Tapi udah balik semua ya Pesak, Beryl, GZ, Zen Udah udah balik semua Mode 20 juta ini udah Mode 20 juta nih Udah Mode 20 juta nih Mau gak mau Udah ya main-mainnya udah ya Izin serius ya kan Ya ampun Masih bisa selamat sepertinya Dia bawahnya inspire ya Harus wajib Wajib Justru penghinaan kalau Mia gak inspire Ul Makanya Wajib pokoknya Oke dan inspire nya juga udah ke trigger tadi pagi-pagi untuk ngasih pressure ya Terhadap seorang Zen ya Oke Peser Dia cari level 4 dulu sih pastinya Mhmm Dan kalau udah level 4 targetnya udah gak jauh Dan Ki langsung Haido Bryan versus Vape Wah First blood terjadi Papi dan Ki harus dihilangkan juga dia dapat temlane Tapi Faizard mendapatkan point kill tambahan Yang tidak terekam oleh layar kamera kita ya Dua pemain dari tim M1 berhasil dihilangkan Haido Bryan 1v1 situation Dengan adanya earth hunting kali ini recall recall terjadi Wah ini namanya landing pass nih Jangan ada yang ke XP bang biar Wah Buset ditungguin jalan baliknya Bentar Bentar ini Rebellion Blitz Tadi di waktu draft Dia udah mendiskusikan Kita ganti target ya Dan Ki sekarang Dan Ki sekarang Dan Ki Kata gue sih tetap nanti ke Mas Ade juga Ntar Tapi sabar Sabar Tunggu tanggal mainnya Oke Tapi Dan Ki udah ilang dua kali nih ya Ini berat juga Tapi dengan adanya satu buah petrify Coba untuk masuk lagi Electrifying beat Yang sudah mulai diaktifkan Wan Bakal coba untuk dikejar satu hit terakhir Dengan adanya bantuan Jet Kundo Buat dari Wan tidak bisa kemana-mana lagi Di sisi lain tertopun Coba untuk langsung di setup oleh Rebellion Blitz R.E.K.T. High the brain dan juga Luminar Bakal coba untuk langsung mengkontes aja hal tersebut Dengan Rebellion dari belakang Terangkat lagi dengan rop wave Dan hilang Di tangan dari GZZZ R.E.K.T. sendirian Menjadi pertukaran jawa Dark wave nya Retribution is one point dari Feishard Untuk bisa mendapatkan character toll nya Dan bahkan Mega kill Teracak-acak sudah kali ini oleh Feishard Iya 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 dua ya Ditukar tadi Tapi Turtle nya tetap masih diambil Jadi kayak keuntungan sharing gold sharing XP nya Masih dipegang Rebellion juga Setelung satu dan Wow Dan Ki harus hati-hati juga Untung gak ada energi Dead Sonata ya Iya itu Kalau ada bisa ilang ya Ilang sih itu Harusnya Satu kill sih dapat Dead Sonata tadi sakit banget cooleh Tapi untuk pattern masih sama Gold juga diunggulin Lagi-lagi Love Dragon Barrel Gak ya Gak mau di target ternyata Circling Eagle Kita coba untuk langsung saja mengirimkan satu pemain Dengan adanya Petrify Gaming dan Rovive The Way of the Dragon Luminar Aksi penyelamatan from RRKT Yang berhasil membuat dari Luminar pun tidak mudah untuk ditumbangkan Kalau bahasa sekarang Calculated Sudah terhitung nampaknya Dan yah genking dari One masih belum membuangkan hasil baik juga Karena Zen nya masih bisa selamat dan hadir sudah dari Barrel Tidak ada Way of the Dragon Sampai saat ini masih oke-oke Tuh Dead Sonata sakit banget ya Satu kali doang tuh padahal ya Makanya Tapi gue lebih suka Dead Sonata yang dulu sih sebenernya Bisa tembak tiga kali Kontinusnya disini dua kali juga bisa loh Iya sih Tapi ya balik lagi dia harus cari stack dulu yang banyak Oke Stack demi stack akan ditabung Tapi Barrel akan langsung mengkomit ke arah sarang RKT Dengan follow up yang siap GZ Rough Wave Dan sekarang sudah memiliki sebuah jenis One Di arah top lane Haido Bryant Kali lupa kecepat untuk masuk lagi Dan shutdown Bisa didapatkan di tangan dari sarang One X Raps Tapi Fab Sendirian Dua versus satu bukan hal yang baik Sehingga kali ini mencoba untuk mundur dan bermain lebih aman Oke Kelihatan banget sih ya memang Dari Targeting nya Donkey Awas Dead Sonata Untung gak ada energi Harus Boom hampir saja tadi satu hit terakhir Barrel Ini poke damage aja sih Barrel gak bisa ditumbangin gampang Hasklau selesai untuk Donkey Tunggu Hasklau berseger fury Iya sama Windtalker ya Wah itu udah siap Langsung Tiba-tiba hilang Tiba-tiba di sebelah Dan sakit Sakit Terus ada stun nya juga kan Iya Remobilize nya dia Iya Tapi Turtle gak bakal dikasih nih Haid O'Brien Dia sadar Jangan kasih Turtle Vision harus dipegang terus Harus menang juga Dan Luminar Oh Langsung dengan wave dragon nya Ditabrak lagi Namun sayangnya GZ tumbang duluan Fokus karena Luminar di bagian belakang Bahkan Blizzard harus kabur Dengan electrifying beats nya Kasih World Manipulation Fab Mampukah dia kabur Terlalu keras Masih bisa selamat juga Dan Barrel Bakal jadi target selanjutnya Satu hit terakhir Barrel Masih bisa selamat Ditabrak lagi Dan Soulbloom Membuat Barrel meledak Tapi 2 flicker loh Bener-bener ngejar Untuk Barrel doang Dari Haid O'Brien dan R.E.K.T Tapi Ada hal yang berbeda nih Lim Kalau kita ngeliat dari 2 game pertama Haid O'Brien babak belur Ini hal yang berbeda 3-0-2 bang 3-0-2 Ini mode ijin serius sih Iya Ijin serius gak baca komen Bener Ini mode ijin serius dari Mas Ade Ada soal gak sih Mas test Guys Ini kayaknya gak bisa face game dulu Nah guys Kena lagi dia mau Gelap banget Wah Wah Eh Itu Ueno pakai apa sih Maka aja Nolong ini susah juga Mia Lari doang Nekomah bilang mau main Mia nih Gak ada ya Gak bagus-gak bagus nih Mia Terbukti nih Ini tangan Mia Olin juga tetep-tepit ya Oke Bahkan vision yang kelihatan banget sih Pergerakannya nih Tapi terbuka harusnya Rek Sadar bahwa Ini bisa jadi ada orang nih Di rumput kecil ini Kebaca juga Tapi Mas 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 Sebenernya Sebenernya Sebelum Mungkin 8-10 lah 8-10 kayak Sebelah juga Anjah nih Sebelah juga Anjah nih 26 Sama-sama Oke guys, pake Gwynja lawan ini. Gwynja masih sampah sih guys. Eh, mantap Wan. Tampak banget, mantap Wan. Mudah-mudahan Wan jangka nih. Hah? Masa mana masuk guys? Ada pasif tuh, di outplay. Tapi Vape kali ini harus mundur terlebih dahulu. Gak mungkin mati sih Yorah. Guys, ini draftnya memang kena... ...menangkanan sih guys. Ini Gwynja gak guna sama sekali guys. Main Jogadita lagi. Sabar dulu. Level sama lho ini. Joy-nya kalah parming berarti. Iya, kayak tadi dia mau masuk agak susah sih. Dan Rebellion agak sedikit kebingungan mereka. Ini bisa menang sih. Sampai. Kayaknya udah gak bisa sih makan niatnya lagi. Untuk hasil dilen. Kalau Joy-nya dapet pas ritemnya bisa dipaksa. Draftnya menang dahulu nih draftnya. Draftnya mau gak mau. Naik. Kadita ya. Dengan adanya Divine Glaive juga. Sekarang yang telah diamankan. Membiarkan terlebih dahulu. Kali ini FaZe Heart. Ada di area-area Rumput. Gue lele abel ini bener-bener ga. Respektnya mau nanti. Bicco, Bicini, Bicini. Eh bukan Bicco. Bicco, Bicco. Bicco, Bicco, Bicco. Bicco, 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 Bicco. Setting kan lah ini guys. Setting kan guys. M1 menang kah? M1 menang kah? Eh. Setiakannya guys. Masa cowok flick kekek. Gini ya gitu guys. Padahal tau Mia bisa imun. Setiakannya guys. Game 1 bantang ini, game 3, game 2, setiakannya guys. masuk ke dalam base tadi demi pertukaran kill karena gz berarti Wow ini terbongkar saya nonton langsung ada ini bisa saja nanti mereka set-up duluan tetap hati-hati sih walaupun mencari informasi ini bener-bener izin serius burial the way of the dragon mengincar karena satu pemain yaitu one yang berhasil untuk hilangkan juga dengan Hai do bryan udah mulai masuk lagi dengan Infernal pursuitnya dipaksa untuk mundur tapi Lord yang nggak direset Lord yang akan cepat dipegang perlahan oleh Beryl dan Vap pun dari lini belakang akan mendekati lebih berjalan lagi Beryl baru mati mantap nice day aduh yang dapet jawanya ya guys ya ya tersisa sendiri saja luminer di flikker banget M1 dikalkan gini menutup mereka tiba-tiba pegang kendalinya oke flikker on point Rhapsody mengincar juga tapi untuk sekarang Lord yang muncul di di Aerotoplane masih Lord yang belum terenhance tapi setidaknya pasif-pasif dari base turret ini udah mulai ketrigger ya perlahan ya karena masih Lord Lordnya masih jauh juga sebenernya mereka nggak perlu buru-buru dan masuk Jeezee Rockwave untungnya masih bisa selamat teman single eagle membalikkan keadaan Jeezee bisa di pick off tapi sebenernya tadi buka dari Dead Sonata dulu terus Rockwave masuk cuman kayaknya terburu-buru nggak sih ini Rebellion mereka masih punya Lord loh yang harus dikawal di Aerotop dia mau coba pick off satu tapi nggak expect West flag foto tadi eh miss ya jadi miss Kalkulit ya oke tapi empat Yoyo Mami ya beban lagi bisa dibawa oleh-oleh best turret ya gua masih ingat ya nih Rebellion sering bilang kalau gua balik ke pro scene gampang banget gua bantai-bantai semua nih mana nih gua buktinya bantai ihsan juga sering placut guys di live ah kalau gua balik gini-gini nih mana nih gendong dari ihsan namanya MD udah keras gini tapi kali ini elektrifying bit kali ini donkki satu hit terakhir tersetrum sudah dan faceheart akan kembali menjalankan bagaimana tugasnya dia untuk bisa melakukan split push eh sama yakin sama oke beda gak sih itu suatu loh beda loh di tempat yang sempurna dari Ruminala sama ya dua pemain dari tim M1 yang kali ini sudah tidak ada salah sama ya walaupun ada penjagaan yang dilakukan febnya mencoba untuk masuk spiro alpha dari seorang wan satu hitter akhir dan febnya pun tidak terselamatkan dan bahkan base turretnya masih bisa diselamatkan dan faceheart oh jangan ngendong masihkah dia bisa bertahan masih coba untuk melarikan diri dan faceheart susah banget untuk bisa ditangkap f2212 ember tem enjoyed setelah selesai dari ultimate tadi ritemnya ini Tracy lagi bisa langsung kabur juga karena ditangkap ini disaster guys supportnya Agustin yang udah tua banget emangnya dua tuahan dingin kombo tua ini adek oke bakal ada commit burial kali ini yang tertangkap sudah dengan ada damage besar tapi kali ini ayo bisa enjoy nice dan juga Rondo untuk bisa menghindari apa yang dilakukan oleh pemain-pain dari tim mo tapi sampai di sisi lain dari luminer ternyata terkena pick-off dari feb yang nggak bisa kabur sih tadi udah dead-end banget 3 melawan tiga kondisinya Beryl sebentar lagi akan spawn tapi besar dia bakal ambil objektif dulu dia nggak bakal buru-buru juga untuk kontes karena masih ada one nih dari teman-teman Tim M1 bisa-bisa aja diadur ya trik pancing dulu ngasih lagi dulu untuk ada masih bisa sih masih bisa-bisah-bisah banget udah panang-kanang karena kayaknya ini ada pemimpinnya dari bagaimana mati Aduh anjing ada di kok adek pakai ya eh eh kasih tau gak sih anjing lawan Hyoburst pakai Flickr elis Pirif atau bencana 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 sih Shoburst UCC pakai Flickr anjing aneh banget deh mereka bisa amankan Lordnya sekarang tapi ngeliat dari gerakannya Tim M1 harusnya mereka defense-nya masih oke mereka punya Mia mereka punya Yif Beryl sang penjaga di depan selama luminernya free menurut gua siapa pun bakal susah masuk oke ini besar juga masalahnya nggak mana nih ini Baba Yuna nih ini tunggu nih momennya terlalu khawatir tapi yakin sih gue kayaknya Lord yang belum evolve juga kan bisa nih ke defense ini ya mati-mewonnya penting jangan sampai ada yang masuk rumput aja nih masuk rumput tiba-tiba ke pick-off apalagi dan harapannya agak tipis jadinya oke tapi untuk Lord yang sudah terimakasih banget itu udah belum其實 anjing sama lebih chaw banget enjing Ini yang lebih gantian kit aku quin First five hit malu-malu enggak selauk sekelas M1 kalah sama ya mdl guys tim mdl-nya muka mega apaan sih emang segampang gini waaah berarti ya karena